Pertama-tama siapkan alat dan bahan Alat yang pertama ada kain flanel minimal 3 warna Selanjutnya jarum dan benang Benangnya itu harus menyesuaikan warna dasar Kemudian lem bakar, lilin dan juga kore api Boleh juga menggunakan lem tembak Setelah itu bunting Kemudian pola Pola disini aku menggunakan kotak jajanan Karena lebih tebal Lalu ada gantungan kuncinya Dan ini ada tali kur untuk gantungannya Bisa juga menggunakan pita satin Nanti kalau kita satin penampakannya seperti ini Dan yang terakhir ada mata boneka Disini boleh juga menggunakan kain flanel Tapi ini lebih menarik Jadi aku pakai mata boneka Langsung saja kita ke langkah yang pertama Pertama kita itu membuat pola gelas bobanya dulu Karena gelas bobanya itu warnanya dominan Disini aku menggunakan warna hitam warna dasarnya Setelah posisinya pas, langsung digunting mengikuti pola tersebut Nah ini sudah selesai Lakukan hal yang sama untuk pola yang satunya lagi Digunting dengan rapi mengikuti pola tersebut Seperti inilah jadinya kalau sudah selesai Bentuknya itu harus sama Jangan ada yang kebesaran atau kekecilan Dua-duanya harus sama besar Selanjutnya kita akan membuat pola warna air bobanya Disini aku menggunakan warna pink Langsung saja kita taruh polanya Dengan rapi dan digunting Langsung saja kita gunting bentuk cekungan Supaya membentuk gelas Seperti inilah jadinya Kurang lebih seperti minuman boba kan Langkah berikutnya yaitu Memberi cantolan tali di pinggir gelas bobanya Siapkan tali kurnya Lalu bakar lem lilin sedikit saja Setelah lem lilinnya panas Letakkan sedikit saja di tali tersebut Lalu disatukan seperti ini Dan ditekan-tekan Nah seperti inilah jadinya Kita bakar lagi lem lilinnya seperti tadi Namun sedikit lebih lama Setelah itu Olesi semua lem pada ujung tali tersebut Seperti ini Lalu masukkan ke dalam pola kain planelnya Setelah lengket Lemnya ditekan sedikit saja Supaya lebih menyatu Nah sudah jadi Dan seperti inilah penampakan dalamnya Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Yaitu menjahit Disini kita menjahit Memakai tusuk feston Atau yang disebut tusuk flanel Langsung saja kita jahit Yang pertama yaitu Buat pengunci jahitannya dulu Untuk kalian yang baru pemula Di kerajinan kain planel ini Bagian menjahit ini Akan menjadi sulit Karena disini Aku menggunakan Bahan dasar berwarna hitam Jadi cara menjahitnya itu Tidak kelihatan Tapi tenang saja Aku sudah siapkan Video tutorial Jahit kain planel Dengan menggunakan Kain yang berwarna cerah Untuk yang sudah tahu caranya Boleh dipercepat saja Video bagian menjahit ini Disini aku menggunakan Kain planel yang berwarna pink Untuk benangnya Gunakan satu lapis saja Bukan dua lapis Lalu dibagi menjadi dua bagian Seperti ini Langsung saja kita jahit Dan simak baik-baik ya Pertama Kita buat pengunci jahitannya dulu Di bagian pengunci ini Semua orang terkadang berbeda-beda Kalau cara aku Seperti ini Setelah terkunci seperti ini Lakukan sekali lagi Supaya lebih kencang Sudah kencang Dan juga sudah terkunci Langsung saja Kita jahit Menggunakan Tusuk feston Atau tusuk planel Perhatikan baik-baik ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti itulah caranya Dan inilah penampakan bagian dalamnya Semoga bermanfaat Kembali ke amplop lembaran Kita jahit seluruhnya Kecuali bagian atas Jahit sampai bagian ujung sini Setelah dijahit sampai ujung Seperti inilah jadinya Dan ini penampakan dalamnya Setelah gelas bobanya jadi Selanjutnya kita akan Menghias Warna bobanya Gunting bagian atas ini Menyerupai bentuk air Bentuk bergelombang Seperti ini Nah sudah selesai Air bobanya Selanjutnya Kita hias bobanya Menggunakan mata boneka Mata boneka ini opsional Boleh juga pakai kain planel Dengan bentuk bulat-bulat kecil Disini aku siapkan Lem tembak Lilin Dan juga kore apinya Kita nyalakan lilin terlebih dahulu Setelah itu Ambil lem bakarnya Dan lelehkan sedikit saja Untuk kita lem mata boneka tersebut Jika kalian menggunakan lem bakar seperti ini Kalian harus ekstra hati-hati Jangan sampai terkena peralatan Apalagi terkena tangan Kita tempel mata bonekanya satu persatu Dengan sangat hati-hati Tetapi akan lebih baik Kalau kalian menggunakan lem tembak Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Kita lem warna bobanya ini Ke gelas bobanya Lelehkan lem bakar sedikit lebih lama Dan tempelkan merata pada setiap pinggirnya Langsung saja Tempel secara perlahan Agar posisinya pas Dan sedikit ditekan-tekan Supaya menempel dengan sempurna Langkah berikutnya Membuat bentuk pipet bobanya Langsung kita gunting Membentuk pipet Buat dengan bentuk kecil saja Dan jangan terlalu besar Seperti inilah bentuk pipetnya Setelah ini Langsung saja dilem Siapkan kembali lem bakar Lelehkan sedikit saja Lelehkan sedikit saja Taruh lem bakar di ujungnya sedikit saja Dan langsung kita tempelkan Posisinya agak sedikit miring Supaya lebih menarik Nah sudah jadi Dan inilah hasilnya Lucu kan? Tinggal langkah terakhir Yaitu memasang besi gantungan kunci Selesai Inilah hasilnya Amplop lebaran berbentuk boba Beginilah penampakan dalamnya Coba kita masukkan uang ya Nah beginilah hasilnya Lucu kan? Terima kasih ya yang sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya